Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri disini Dan hari ini aku ditemani sama Raya Ya, hari ini kita membahas lagi masalah yang dihadapi oleh Petra Peto Putra Onsu Dan keluarganya yang jelas Onsu Family Beberapa jam yang lalu, Ruben Onsu memposting Sebuah postingan yang sangat mengagetkan Buat kita semuanya Salah satu video dari Komika Terkenal Indonesia Ya, kalau gak salah Kemarin juara di Acara di TV Di sebelah Keluar satu, kalau aku gak salah Dan aku juga sering ikutin dia Komika ini, aku sering banget ngikutin dia Dari yang tampil di TV-TV Ataupun dia offer-offer, aku sering banget Nontonin joke-joke Yang dilemparkan, ataupun Roasting-roasting yang dia lakuin Dan aku seneng banget, bener-bener aku Suka banget sama Komika 1 ini Punchline-nya dia tuh kadang-kadang Out of the box gitu Dan ini tuh udah video lama banget Video satu tahun yang lalu Di uploadnya tuh satu tahun yang lalu Dan ini tuh kalau gak salah Videonya di Bogor Tepatnya nama Komikanya Ridwan Remin Ya memang Aku termasuk salah satu orang yang suka banget sama Ridwan Remin Seperti yang tadi kita bilang ya Banyak banget punchline-punchline-nya dia tuh yang Out of the box Mungkin kalangan orang-orang yang suka sama Apa namanya Komika Komika Atau stand up comedy Ya itu gak akan asing lagi sama Ridwan Remin Ataupun yang pernah nonton TTS-nya si Calontong Dulu Ridwan Remin sempat juga ada disitu Jadi yang macem-macem lah Termasuk dari bagian acara itu Dan hari ini Ruben Onsu mau posting video tersebut Video Roastingnya Ridwan Bukan roasting sih sebenernya itu Video Stand up comedy-nya Ridwan Remin Maaf kalau aku salah ya Antara roasting sama Stand up biasa gitu Aku gak tau Terlalu tau bedanya Karena aku gak berkecimpung di dunia itu Jadi Ruben Onsu mau posting video Satu tahun yang lalu Yang sekarang nge-hits lagi Di aplikasi TikTok Rame lagi Ya diramein lagi di aplikasi TikTok Ya Aku bingung nih Kita tonton aja kali ya Video Ridwan Reminnya Kayak gimana Di bagian yang terpotong itu aja ya Ya ada videonya panjang banget Kita ngambil bagian yang terpenting Itu aja yang membahas Betterment itu Putra Onsu ya Orang-orang yang gue tau Tapi gue gak kenal Itu juga gitu Gue banyak artis-artis Atau orang-orang yang gue tau Tapi gue gak kenal Kayak Anak-akakannya Ruben Onsu Kita nonton secara full Yang remin ya Tanpa di TikTok ya Ya dia Suzon Saat Ponyo Nyum-nyum Bunda Sarwenda Gitu kan Ya Kita gak bisa sih Apa ya Buat Menghalangi orang Buat Suzon Atau berpikiran baik Atau berpikiran buruk Terhadap kita Ya itu dia Pemikiran manusia Beda-beda 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 Cara pandang Kita sendiri Dan mungkin ini Ridwan Remin Menyampaikan Pemikiran-pemikiran Orang yang Sebagian besar Mungkin ada Yang Suzon Mungkin kalau kita Orang-orang yang Kenal tahu Onyo secara gimana Onyo, Ruben Sama Sarwenda Kita gak akan Mungkin Suzon Kita akan terpikir Inilah kasih sayang Yang sesungguhnya Keluarga Do Onsu Tapi buat orang-orang yang Mungkin ada Rotabendnya agak-agak sirik Ataupun gak tahu Apa-apa Itu akan bilang Ih Pasti ada Suzon-Suzonnya Mungkin ini mewakili Orang-orang yang Agak sedikit Ya Begitulah Karena gue cuma tahu Tapi gue gak kenal Jadi letak gue Nih anak Sang yang Dia gak tahu Dan Dia gak kenal Makanya gak tahu Dia berpikiran Ini anak Sang-an banget Gitu ya Aku agak bingung sih Kalau dari kata-kata Yang Sang-an banget Ini Memang sih Kayaknya dunia Stand-up itu Memang melebih-lebihkan Sesuatu Membuat sesuatu Yang gak ada Itu seakan-akan ada Kalau stand-up Itu lebih Yang aku sering Aku tangkap Seperti itu Melebih-lebihkan lah Lebay Hyperbola Itu lebih-lebih Seperti itu Dan membuat orang tertawa Tapi mungkin Buat aku sendiri Mungkin pemilihan Katanya Kurang tepat Menurut aku ya Menurut aku Ini aku gak menyalahkan Remi Aku gak menyalahkan Onyo Memang Habit semua orang itu Berbeda Kita gak bisa memaksakan Habit keluarga kita Sama habit keluarga orang lain Menurut aku tuh Mungkin kata-katanya Gak tepat Untuk Kata-kata Sangian Maaf ya Kalau agak Frontal Frontal Kata-kata sangian Menurut aku Mungkin Bisa lebih diperhalus Untuk Ini anak-anak Yang baru Mau beranjak dewasa Mendapat kata-kata Seperti itu Takut lebih ke Kejiwaan Atau batinnya Atau Psikologisnya Terganggu Dengan Dia melakukan itu Dibilangnya Sangean Saat kita juga Umur segitu Pasti kita udah punya Gengsi Buat Mengungkapkan rasa Sayang kita Ke orang tua Tapi Onyo Masih berani Mengungkapkan rasa Sayangnya Ke orang tua Itu tuh Yang harus kita Apresiasi Bagus Sebenarnya Kurang ajar Manfaatkan momen Karena gue gak tahu Akhirnya Saya tahu Coba kalau gue kenal Mungkin faktanya Berbeda Akhirnya Ramin menjelaskan lagi Karena dia gak kenal Makanya dia berasumsi Yang aneh Tapi saat dia tahu Dia mungkin gak akan Berasumsi seperti itu Jadi Kita harus Kenal dulu Baru kita bisa cinta Ya itu Maksudnya Seperti itu Karena makanya Sayang Makanya dia harus Kenal Kalau dia kenal Dia akan berasumsi Seperti itu Siapa tahu Di posisi itu Bukan veteran peto Yang memanfaatin momen Tapi dia yang dimanfaatin Sama Ruben Onsen Peraturan Saling nyium Sesama anggota keluarga Kan dibikin Sama Ruben Onsen Siapa tahu Di saat kita Ngejudge dia Nonton video Ini orang sanggian banget sih Di saat yang sama Ruben nonton videonya Tawa-tawa Jiumin tuh Istri gue Habis itu lu Nyiung gue Gak mau gue geprek Kita harus kenal dulu Bisa tahu Makanya gimana Oke Kita harus kenal dulu Biar tahu faktanya Kayak gimana Beberapa kali Remin Remin mengatakan Kita harus kenal dulu Biar kita bisa tahu Faktanya kayak gimana Kita harus kenal dulu Kita harus tahu Faktanya kayak gimana Beberapa kali Dia mengulang kata-kata itu Ini Aku gak tahu ya Sudut pandang aku Atau sudut pandang Raga Mungkin berbeda Sudut pandang semuanya Juga mungkin berbeda Saat dia ngomong Mungkin saat dia berbicara Onyo dimanfaatkan Atau dimanfaatkan Waktu itu kan Tadi dia ngomong Saat mencium sarwenda Mungkin kata dia Onyo memanfaatkan momen Sebenarnya Onyo yang dimanfaatkan momen Maksudnya dimanfaatkan Ruben Onsu Atau apa gitu Aku Agak kurang enak nih Ngomongnya sebenarnya Tapi disini Itu mungkin Yang disampaikan Remin Sekali lagi Orang-orang yang tidak Tidak kenal Nama Onyo dan keluarga Do Onsu Menurut aku ya Tapi Dari sini Kita bisa belajar sih Sebenarnya Kita tidak boleh terlalu Apa ya Menyampaikan hal gini Di public Ya kan Ini kan hal-hal yang sensitif Sebenarnya Ya sebenar banget Sensitive banget Apalagi kita sampaikan ini Di public Dan itu tuh Riskan banget Akan tersebar Dengan sangat mudahnya Di jamannya sekarang Sekarang Jijak digital Gak akan pernah hilang Ya biarpun dah satu tahun Dua tahun Tiga tahun Itu akan tetap ada Jijak digitalnya Dan Saat ngomong Ya mungkin peraturan itu Dibikin sama Ruben Onsu Kita gak tau itu yang bikin Ruben Onsu Atau memang kesepakatan keluarga Atau memang ya Kebiasaan Kebiasaan Sama lain Karena memang kita Seperti aku bilang tadi Kita gak bisa Menyampaikan habit Keluarga kita Sama habit keluarga orang Ada salah satu keluarga Yang misalnya Gak bisa bilang Aku sayang ibu Ada yang terbiasa Seperti malam Seperti keluarganya The Onsu Mereka mengungkapkan cintanya Dengan sangat frontal Di depan umum Ya udah Ungkapan cinta itu Manja-manja Terbiasa seperti itu Normal Untuk keluarganya Fadhil Jai Mereka Bercanda-canda Dengan orang tua Orang tua Ungkapan cinta mereka Masih setiap keluarga Berbeda-beda Jadi Tadi benar juga sih Ramin ngomong Makanya kita harus kenal Biar kita tahu Gimana mereka itu semuanya Jadi disini tuh Ramin itu sebenarnya Menyampaikan sedikit pesan Kayak bikin Apa Punchline Tapi dia tetap Melurusin lagi Lu harus kenal Sama keluarga Semua orang Baru lu bisa ngomong Orang itu yang aneh-aneh Ngerti gak Jadi Asumsi lu yang aneh-aneh Atau pikiran lu yang negatif Itu akan hilang Saat lu benar-benar Kenal Sama orang itu Termasuk ini Doon Su Jadi Saat Ramin mengeluarkan yang negatifnya Dia lurusin nih Lu harus kenal dulu Jadi lu tahu Ini karena gue gak kenal Makanya gue Berasumsi seperti ini Tapi Kalau menurut aku Ini yang bikin jadi masalah Ini karena Gak banyak orang yang bisa nangkep Kayak Apa yang Ramin bilang Gitu loh Dan Memang ini sensitif Aku bilang tadi Lebih baik untuk Tidak Melakukan hal ini Karena ini Onyun ini lagi Masa perkembangan ya Masa Masa Peralihan dari Anak-anak menuju ABG itu Pasti emosinya Iya Emosinya gak stabil Psikologisnya gak stabil Semuanya gak stabil Misalnya Sekarang ini lagi mencari Jati diri Saat mendapat Seperti ini Dia akan Lebih insecure Ini menurut kita Untuk menyampaikan rasa sayangnya Untuk lebih berekspresi Kepada keluarganya Menurut aku sih gak tepat Stand up Stand up Stand up Stand up Seperti ini Menurut aku ya Karena Menurutku juga sama seperti itu Apalagi Istilahnya ini Memojokan Seseorang Mungkin kalau kita Merosting Kayak Kiki Saputri Dia merosting Nginjin dulu kan Tapi dia juga tetep Kayak Ada batas-batasannya Untuk ngerostingnya Kayak gimana Topiknya itu Seperti apa Yang aku tau sih memang Dari Kalau kita mau ngerosting Kita harus izin dulu Sama orangnya Kita mau ngerosting nih Boleh gak Dan saat Si orangnya ngerosting Itu akan kasih Aku gak mau ngerosting bagian ini Aku ngerosting ini Si Komika harus Ikut Aturan yang dibuat Sama Orang yang mau ngerosting Dan ini Ini aku lagi balik Kita ke Onyo ya The Onsu Ini kan masalahnya tuh Ayah Ibu Dan anak Saat anak Dibilang sangian Sama ibu Anak Jum Ibu Salah Atau apa Itu aku Agak miris sebenarnya Karena ini memang sensitif Hubungan ini kan Hubungan keluarga Ya kan Itu hubungan keluarga Jadi gak bisa Kita anggap ini hubungan Kayak Pria atau wanita dewasa Yang bertemu Dan Saling ada Ketertarikan Gak bisa kita anggap Seperti itu Karena ini memang hubungan Satu keluarga The Onsu Jadi Menurut aku wajar Untuk seorang anak Atau orang tua Mengkauan rasa sayangnya Dengan cara apapun Dan Menurut aku Ya itu tadi Kurang tepat aja sih Penggunaan bahasanya Kurang tepat Pemilihan Bahan-bahannya Bahannya itu kayak Tepat banget Gak tepat juga Jadi Ya semoga aja ini ada Titik terangnya Dan jadi pelajaran lagi Buat semuanya Gitu kan Karena Masalah seperti ini Hal yang sangat-sangat sensitif banget Sekarang kita baca Postingan dari Ruben Onsu Mungkin gak kita baca semua Caption dari Postingan Instagram Dari Ayah Ruben Ya Jadi Disini Ayah Ruben bilang Disini saya perkenalkan diri Saya Ruben Onsu Orang tua dari anak Yang di video Mas tersebut Terus katanya Kepada Mas Silahkan jawab Pertanyaan saya Jika Menurut Anda Cara saya salah Apa pantas Jadi bahan ejekan Yang kedua Jika posisinya Saya tukar Anda jadi saya Dan saya jadi Anda Bagaimana perasaan Anda Katanya gitu Jadi disini Saya dijelaskan Kalau bahan roastingan Yang Anda buat Dari cerita yang terkesan Membenarkan Apa yang Anda ucapkan Dan Mas yang terhormat Kalau Anda punya anak Atau keponakan Yang pasti akan tahu Bagaimana mentalnya Jika lihat video ini Kalau Anda sudah menikah Jika istri Anda Dan jadikan bahan Tertauan orang lain Bagaimana reaksi Anda Katanya gitu kan Dimana hati nurannya Anda Jika seorang anak Jadikan bahan roasting Yang Anda tidak tahu Cerita selengkapnya Mas yang terhormat Maaf jika ada Tulisan saya yang salah Tapi saya meluruskan saja Dengan video ini tersebar Kita sama-sama orang yang Bekerja di industri hiburan Dan Anda juga tahu Kalau perasaan saya Jika istri dan anak saya Menjadi bahan ejekan Jika Mas anggap ini bercanda Anggap saja saya juga bercanda Sambil meruruskan ya Salam hormat saya Untuk keluargamu Dan sukses untuk karirnya Sehat selalu Aku suka dengan Postingannya Ruben Onsu Di sini Dia tidak menyalahkan Dia cuma mempertanyakan Apabila posisinya di baling Apakah kamu sanggup Seperti itu Ditetawakan Keluarga kamu Ditetawakan Bagaimana psikologis Anakmu Atau keunakanmu Saat Kamu Dan keluarga Ditetawakan Seperti itu Dia tidak menyalahkan Remin Yang merosik Tapi dia mempertanyakan Dengan membalikkan Keadaan Bagaimana keadaannya Seandainya itu Dibalik Dan aku Salutnya di sini Sama Ruben Jadi dia Kayak Gak bikin Ribut gitu loh Maksudnya Jadi tetap Gak mempermasalah Dengan cara Yang baik-baik Aku suka Aku suka dengan cara Dia menunjukkan Rasa Berjiwa besar Emosinya Dengan cara yang elegan Itu elegan banget Cara marah Dengan elegan banget Dan beda Ketika orang Dengan Yang marah Dengan yang berapi-api Dan aku sukanya lagi Ruben itu Benar-benar melindungi Keluarganya Benar-benar Sangat-sangat Melindungi keluarganya Siapapun Yang nimpil keluarganya Wah Ruben akan selalu Bertindak Itu aku sukanya Jangan keluarga Kalau Ruben itu Saudar Temannya 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 Sahabatnya Saat di Senggol Dia memang Jadi harga terdepan Untuk Lumpas semuanya Aku suka banget Sikap Ruben Seperti ini Saat kita mau Bercandang Roasting orang Atau stand-up comedy Yang menggunakan Kayak gini kan Dia menyebutkan Nama ya Kecuali Dia tidak menyebutkan Nama sama sekali Kita tidak Mempermasalahkan Ini kan menyebutkan nama Ada Sarwenda Ada Ruben Onsu Ada Onyol Disitu disebutin Namanya semuanya Ya kalau bisa Ya ibarat kata Ada izin dulu Seperti itu Menjadikan mereka Sebagai bahan Olok-olokan Atau bahan lawakan Yang notabene Setiap orang itu Tidak akan suka Jadi bahan candaan Setiap orang itu Ada pasti rasa Tidak mau Dikertawakan oleh orang lain Dan tidak semua orang Bisa Maksudnya Dilawakin Tidak semua orang Bisa dilawakin Ada orang-orang Tidak bisa dilawakin Ada orang Ada orang yang tidak terima Tidak suka dilawakin Lu mau melawak Seperti apapun Tidak Itu bukan Tidak Semoga saja Dengan masalah ini Ruben Sama Ramin Bisa ketemu Bisa ngobrol Biasa saling kenal Kata Ramin Tadi Tidak ada lagi Asumsi Atau pemikiran Pemikiran yang Suzon Dan semoga Masalah ini Juga tidak Makin nyebar Jadi jangan Makin memperkeru Suasana Kayaknya Onyo Mada Onsu Lagi ditimpa Masalah Masalah dari Para-para fans Atau apapun Seperti baca Komen salah satu BXB Di channel Kadeal Jadi Memang benar Si Onyo Sekarang lagi Di puncak Dan semakin tinggi Pohon Semakin gencang pelangin Itu benar banget Jadi semoga Semakin Banyak masalah Semakin dewasa Lagi Kita semua Untuk menghadapinya Gitu Oke Sepertinya Hari ini Kita dapat Pembelajaran baru Lagi Dari Masalah ini Semoga kita semua Bisa belajar Lagi menjadi Lebih baik Lebih baik Lebih baik Terima kasih Semuanya Yang udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati